Berikut hasil pertandingan perempat final dan jadwal draw dan head-to-head pertandingan semifinal Indonesia International Challenge 2024. Di sektor Tunggal Putra, Muhammad Reza Al-Fajri, wakil Indonesia, berhasil mengalahkan wakil Indonesia lainnya, Yohanes Saud Marcelino, unggulan 3. Reza menang dengan skor 21-18 dan 23-21 dalam waktu 46 menit. Tunggal Putra lainnya, Ku Takahashi, unggulan 1 asal Jepang, berhasil mengalahkan wakil Chinese TP, Huang Yukai, unggulan 6. Takahashi menang dengan skor 15-21, 21-8, dan 22-20 dalam durasi 1 jam 9 menit. Sementara Tunggal Putra Chinese TP, Wei Cheng Su, tak mampu mengalahkan unggulan 7 asal Malaysia, Soleh Aidil. Wei Cheng Su, kalah 2 set langsung dengan skor 14-21 dan 14-21 dalam waktu 39 menit. Di sisi lain, Riku Hatano, unggulan 2 asal Jepang, berhasil melangkah ke babak berikutnya, setelah lawannya asal Indonesia, Issan Leonardo Imanul Rumbay, unggulan 5, memutuskan untuk retired di menit ke-41. Berikut hasil drawing Tunggal Putra di semifinal selengkapnya. Di sektor Tunggal Putri di perempat final, Bilkis Prasista, wakil Indonesia, gagal melangkah ke babak berikutnya, setelah dihadang oleh wakil Indonesia lainnya, Mutera Ayu Puspita Sari, unggulan 8. Bilkis kalah dengan skor 21-16, 18-21, dan 14-21 dalam durasi 1 jam 5 menit. Tunggal Putri lainnya, Karupat Tevan Lestana, unggulan 3 asal Malaysia, berhasil mengalahkan wakil Hongkong, Saloni Samir Bamehta. Lestana menang dengan skor 21-11, 19-21, dan 21-12 dalam waktu 53 menit. Sementara Tunggal Putri Indonesia, Keila Legiana Agata, tak mampu melangkah ke babak berikutnya setelah kalah atas wakil Thailand, Yatawimin Ketling. Keila kalah dengan skor 12-21, dan 17-21 dalam waktu 44 menit. Tunggal Putri Malaysia, Wong Lin Ching berhasil mengalahkan unggulan 2 asal Taipei, Wong Yu Sun. Wong Lin Ching menang dengan skor 22-24, 21-15, dan 21-11 dalam durasi 58 menit. Berikut hasil drawing Tunggal Putri di semifinal selengkapnya. Di sektor ganda putra di perempat final, Rahmatidaya Tenyeremia Erik Yoceyakop Rampitan, unggulan 1 asal Indonesia, berhasil mengalahkan Daniel Etkan Marvino dan Christopher David Pijaya, juga wakil Indonesia. Rahmat dan Yire menang dengan skor 20-22, 21-17, dan 21-19 dalam waktu 55 menit. Ganda putra lainnya, Zee Wee dan Hwang Juizuan, unggulan 4 asal Taipei, berhasil mengalahkan wakil Taipei lainnya, Boyuan Chen dan Lin Changkai. Zee dan Hwang menang dengan skor 21-19 dan 22-20 dalam waktu 39 menit. Sementara Qian Chengwei dan Wei Chunwei, unggulan 6 asal Taipei, berhasil mengalahkan unggulan 3 asal Indonesia, Raymond Indra dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Qian Wei menang dengan skor 16-21, 21-8, dan 21-19 dalam waktu 43 menit. Lu Chinyao dan Wu Guansun, unggulan 5 asal Taipei, juga berhasil mengalahkan wakil Taipei lainnya, Ceyelin dan Lin Yunsheng. Lu dan Wu menang dengan skor 22-20 dan 21-15 dalam waktu 39 menit. Berikut hasil drawing Ganda Putra di semifinal selengkapnya. Di sektor Ganda Putri di perempat final, Lani, Tria, Mayasari, dan Siti, Fadia Silva, Ramadanti, wakil Indonesia, berhasil menang 2 set langsung atas wakil Chinese Taipei, Nicole Gonzalez-Cham, dan Yang Chuyun, unggulan 2. Lani dan Siti menang dengan skor 21-13 dan 21-12 dalam dorasi 31 menit. Ganda Putri Indonesia lainnya, Arlia Tesa Mengaran dan Azharaditya Ramadhani, berhasil menang atas wakil Taipei, Zingling Huangnan Wang Zumin. Arlia dan Zahra menang dengan skor 21-14, 24-26, dan 21-9 dalam waktu 1 jam 11 menit. Sementara Ridya Aulia Fattasya dan Anissa Nayakamila, wakil Indonesia, gagal melangkah ke babak berikutnya setelah dihadang oleh wakil Indonesia lainnya, Siti Sara Azharadhan dan Agnia Sri Rahayu, unggulan 4. Ridya dan Kamila kalah dengan skor 8-21 dan 10-21 dalam waktu 28 menit. Di sisi lain, Isyana Syahirameda dan Rinjani Kuinara Nastin juga gagal melangkah ke babak berikutnya setelah kalah oleh unggulan 1 asal Chinese Taipei, Sipi Shan, dan Nungenzu. Isyana dan Nastin kalah dengan skor 21-13, 14-21, dan 12-21 dalam waktu 51 menit. Berikut hasil drawing Ganda Putri di semifinal selengkapnya. Di sektor ganda campuran di perempat final, unggulan 3 asal Indonesia, Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil, gagal melangkah ke babak berikutnya setelah dihadang oleh wakil Indonesia lainnya, Jafar Hidayatullah dan Felicia Nathaniel Pasaribu. Adnan dan Indah kalah dengan skor 12-21, 21-16, dan 13-21 dalam waktu 41 menit. Ganda campuran Indonesia lainnya, Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwa berhasil menang dua set langsung atas wakil Indonesia, Feral Yastin Mulya dan Priscilla Venus El Sadai. Amri dan Nita menang dengan skor 21-18 dan 21-13 dalam waktu 39 menit. Sementara Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata gagal mengalahkan wakil Indonesia lainnya, Zaidan Arnafi Awal Nabawi dan Jessica Mayaris Mawardani. Marwan dan Aisyah kalah dengan skor 21-16, 9-21, dan 15-21 dalam waktu 45 menit. Sementara Bobby Setia Budi dan Melati Daefa Oktavianti berhasil mengalahkan wakil Taipei, Hujuan Suat, dan Jiayin Lin dua set langsung. Bobby dan Melati menang dengan skor 21-12 dan 21-5 dalam waktu 20 menit. Berikut hasil drawing ganda campuran di semifinal selengkapnya. Berikut jadwal draw dan head-to-head pertandingan semifinal Indonesia International Challenge 2024. Pertandingan semifinal ini disiarkan langsung oleh kanal Youtube Smasher. Di sektor Tunggal Putra, unggulan 1 wasal Jepang, Ku Takahashi, akan berhadapan dengan wakil Malaysia, Soleh Aidil, unggulan 7. Ranking keduanya, 45 dan 146, head-to-head keduanya, 1-0. Pertandingan ini akan berlansung di Code 2 pada parti ketiga dan diperkirakan main pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tunggal Putra lainnya, Muhammad Rezal Fajri, wakil Indonesia, akan berhadapan dengan Riku Hatano, unggulan 2 asal Jepang. Ranking keduanya, 239 dan 50, head-to-head keduanya, 0-1. Pertandingan ini akan berlansung di Code 1 pada parti ke-6 dan diperkirakan main pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara di sektor Tunggal Putri, Mutiara Ayu Puspita Sari, unggulan 8 asal Indonesia, akan berhadapan dengan Tunggal Putri Malaysia, Karupatevan Lestana, unggulan 3. Ranking keduanya, 97 dan 68, head-to-head keduanya, masih 0-0. Pertandingan Mutiara ini akan berlansung di Code 1 pada parti ke-2 dan diperkirakan mulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tunggal Putri lainnya, yaitu Women Kit Kling, wakil Thailand, akan berhadapan dengan Wong Lin Ching, unggulan 6 asal Malaysia. Ranking keduanya, 663 dan 91, head-to-head keduanya, masih 0-0. Pertandingan ini diperkirakan mulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sementara di sektor Ganda Putra, Rahmatidayat dan Yeremia Erick Yoceyakot Rambitan, akan berhadapan dengan wakil Chinese Taipei, Ziwei He dan Hu Jui Suan, unggulan 4. Ranking keduanya, 57 dan 104, head-to-head keduanya, 0-1. Pertandingan Rahmatidayat dan Yeremia Erick Yoceyakot Rambitan, akan berhadapan dengan wakil Chinese Taipei, Zhiwei He dan Hu Jui Suan, unggulan 4. Ranking keduanya, sama 674, head-to-head keduanya, masih 0-0. Pertandingan ini akan berlansung di kot dua pada partai kedua, dan diperkirakan mulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di sektor Ganda Putri, Cepishan dan Nungenzu, unggulan 1 asal Taipei, akan berhadapan dengan wakil Indonesia, Arliatisa Mungaran dan Nazaraditya Ramadhani, unggulan 3. Ranking keduanya, 47 dan 75, head-to-head keduanya, 1-0. Pertandingan ini akan berlansung di kot satu pada partai keempat, dan diperkirakan mulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ganda Putri lainnya, Siti Sarah Zahra dan Neknya Sri Rahayu, unggulan 4 asal Indonesia, akan berhadapan dengan wakil Indonesia lainnya, Lanitria Mayasari dan Siti Fadyasil Faramadhani. Ranking keduanya, 80 dan 233, head-to-head keduanya, masih 0-0. Pertandingan ini akan berlansung di kot satu pada partai kelima, dan diperkirakan mulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sementara di sektor Ganda Campuran, Bobi Setia Budi dan Melati Daefa Oktavianti, wakil Indonesia, akan berhadapan dengan Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Pasaribu, juga wakil Indonesia. Ranking keduanya, 111 dan 97, head-to-head keduanya, masih 0-0. Pertandingan ini akan berlansung di kot satu pada partai pertama, dan akan mulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ganda campuran lainnya, Zaidana Rafi Awal Nabawi dan Jessica Mayaris Mawardhani, akan berhadapan dengan Nambri Shahnawi dan Nita Violina Marwa, wakil Indonesia. Ranking keduanya, 103 dan 120, head-to-head keduanya, masih 0-0. Pertandingan ini akan berlansung di kot satu pada partai ketiga, dan diperkirakan main pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.